Bisa entry dalam kondisi yang tidak punya dasar yang kuat Nanti akan terjebak dalam floating Lebih baik tidak kena floating Daripada kita masuk kena floating Ya, itu kira-kira Ada pertanyaan lagi? Mungkin yang mau bertanya silahkan Ya, setidaknya ada gambaran untuk nanti kita sampaikan Oh, ternyata yang dimau teman-teman seperti ini Oh, ternyata yang ditanyakan seperti ini Setidaknya besok ada bahan untuk Mana yang nanti kita tekankan Kemudian ada pertanyaan lagi Dari siapa ini ya? Dari Pak Ewan lagi Pasang sedang saya itu Kita trade di fokus dalam satu peer Fokus kita satu peer lebih baik Ya, kalau kita banyak pasangan Banyak peer Ya, tentu nanti dalam penguasaan kita juga terbatas Ya, tapi kembali lagi kepada teknik dan gaya trading kita Kalau kita suka dengan peer yang banyak Ya, banyak berarti Bukan berarti langsung banyak sekali Mungkin batasi 3-4 boleh Jangan terlalu banyak Karena pasti akan membuat mata kita lelah Pasti kita akan lompat sana lompat sini untuk klik Sehingga Mempengaruhi Pandangan kita Mempengaruhi daya Berpikir kita Ya Karena dikontak ganti Kontak ganti Baik itu time frame Baik itu pasangan Ganti, 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 ganti Ada kalanya nanti kita kejenuhan Dan tentu Bisa Menganalisa Nanti bisa Di luar dari yang kita Perkirakan Kemudian Apa ini Nah ini betul ini Kalau mending Kalau Meragukan Trading besok saja Karena market belum jelas Ya boleh ini Masukkan juga ini Tinggal istirahat Ngopi Jangan pernah ambil Spekulasi Ya Terima kasih Pak Yadi Ini bisa memberikan Ya Setidaknya Masukan Kalau tidak ada dasar Tidak ada Apa ya Sarat yang memenuhi Kriteria kita Di dalam sistem kita Lebih baik kita menunggu saja Menunggu peluang Kalau tidak ada Tinggal istirahat Memang Tidak selamanya Di dalam trading itu Harus dikejar profit Profit dan profit Ada kalanya Tidak ada peluang Tidak memenuhi syarat kita Tidak usah masuk Jangan memaksa diri Ya Itu kira-kira Kemudian Dari Bu Sianturi Kalau melihat Pergerakan candle M1 itu turun Itu apa Apa itu Candle di M1 Itu UM Itu apa itu Untuk apa itu Apa itu maksudnya Bu UM ini apa Bukan Pak Kebencar itu Pak Itu untuk apa Oke Jadi M1 ini untuk Trading jangka Trading cepat Jadi Kalau kita mau Trading dengan cepat Mengambil P-kecil Di M1 Jadi kita kelihatan Pergerakannya kelihatan Ini biasanya juga Di running Kalau di H1 Di market yang sedang berjalan Market yang running Nah di M1 itu sama Kalau kita di M1 Di H1 Saratnya misalkan Berada di area Support Kemudian muncul candle Berubah warna Kemudian ada Konfirmatornya Kemudian kita bisa Entry selanjutnya Ya begitulah Contohnya Berada di area Resisten misalnya Atau Kalau tidak resisten Ternyata Tidak sampai resisten Di area puncaknya Mulai berubah warna Kemudian ada Konfirmator lagi Di ujungnya Ada Perubahan warna Kemudian ada Konfirmator satu lagi Lebih panjang Maka kita masuk Di candle selanjutnya Sale Targetnya kecil saja Targetnya mungkin Separuh dari Bukan separuh Mungkin 1.4 dari Target di H1 Itu untuk melihat Pergerakan secara Detailnya Jadi M1 itu Satu menit Di dalam H1 itu Kalau dijabarkan Satu Satu menit Ganti candle Jadi dalam satu menit Itu transaksi Nyatanya Kalau misalkan Dalam satu perdagangan Dalam satu menit Itu berapa orang Jual beli Berapa orang Transaksi volumenya Nah dalam satu menit Kemudian Satu menit itu Diklasifikasi Dikumpulkan Dilaporkan Ke satu jam Yang satu jam Itu ternyata Dari kumpulan Yang satu menit Tadi Dikumpulkan Yang baik sekian Yang saya sekian Itu Gambarnya seperti itu Oke berikutnya Mungkin ada Pertanyaan lagi Dari siapa tadi Yang belum terjawab Apa ini TP di sidebase Apa bisa Buat scalper TP tapi Di sidebase Apa bisa Buat Bisa saja Sidebase ini Di H1 Kalau di M1 Ini tetap Ada pergerakan Ada kelihatan Scalper juga Scalper itu Scalper itu Pakai Timeframe yang kecil Dia selalu Kelihatan Meskipun Sidebase Di area H1 M1 selalu Kelihatan Tadi syaratnya Sudah mulai Cenderung Di ujungnya Sudah mulai Berubah warna Kemudian Kita ada Konfirmator Sudah ada Kita masuk Di sana Nanti kita jelaskan Syarat-syaratnya Syarat-syarat Untuk kita Entry itu Belum masuk Materi Ada lagi Apa ini Jadi ini Saya sangat Menghargai Keingin Tahuan yang Luar biasa Minimal Bahan Untuk nanti Semangat Untuk Kita belajar Bagaimana Mengatasi Agar tidak Terlewat Momen Saat Break Apakah harus Pasang Stop Limit Tapi setiap Pasang Hasilnya Selalu Salah Bagaimana Caranya Bagaimana Cara Mengetahui Break Yang Terpenting Kita tahu Dulu Area Support Resisten Nanti Akan Ketemu Kalau sudah Ketemu Support Resisten Nanti Breakout Di area Ini Misalkan Jadi Misalkan Ini adalah Support Kita Bisa Pasang Pending Order Juga Bisa Di Bawahnya Tentu Yang Lebih Potensial Jangan Berdekatan Dengan Support Lagi Ambil Tengah Tengah Boleh Boleh Pake Pending Order Disini Boleh Kalau Tengah Ketinggalan Kalaupun Ketinggalan Cari Momen Lain Boleh Nah Jangan Juga Berdekatan Dengan Support Nanti Tidak Bisa Profit Dengan Maksimal Usahakan Di Antara Boleh Seperti Ini Nanti Kalau Misalkan Dia Kuat Kalau Breakout Disini Kemungkinan Dia akan Lanjut Soalnya Kala Kalaupun Lanjut Nanti Target Berikutnya Di area Support Berikutnya Setidaknya Menyentuh Sedikit Kita sudah Ada potensi Untuk profit Separuh Saja Kita sudah Dapat 200-an Kira-kira Seperti itu Bu Dan Banyak Dicoba Banyak Dilatih Kalau kita Tidak Banyak Melatih Tentu Akan Nanti Juga Tidak Banyak Pengetahuan Tidak Banyak Pengalaman Ya Kalaupun Sudah Terlambat Ya Tidak Masalah Berarti Bukan Rezeki Kita Kalau Misalkan Sudah Mulai Turun Begini Berdekatan Dengan Area Support Maka Kita Lebih Baik Menunggu Lebih Baik Kita Tunggu Selesai Candle Nanti Akan Ketemu Kalau Ini Breakout Atau Tidak Kalau Arah Sudah Mendekati Area Support Atau Resisten Kalau Turun Berarti Sudah Mendekati Resisten Support Mulai Turun Demikian Juga Kalau Naik Sudah Mendekati Area Resisten Kita Tunggu Sampai Selesai Dulu Baru Nanti Kita Lihat Hasilnya Dia Breakout Atau Tidak Seperti Itulah Yang Paling Penting Menunggu Momen Yang Paling Tepat Karena Yang Paling Membosankan Menunggu Itu Tetapi Akan Jauh Lebih Membosankan Kalau Yang Ditunggu Adalah Floating Minus Itu Akan Jauh Lebih Ngenes Jauh Lebih Membosankan Laki Bukan Hanya Bosan Tetapi Ditambah Dengan Daktik Yang Luar Biasa Bisa Menjadikan Kita Nanti Sangat Mengerikan Nah Ini Ini Mau Ganti Candle Yang Kuat Begini Jangan Dilawan Ini Kalau Yang Sudah Kuat Begini Mau Ganti Candle Seller Berarti Punya Daya Kekuatan Yang Kuat Sekali Ada Kemungkinan Untuk Lanjut Turun Lagi Kalau Seperti Model Seperti Ini Dari Mana Kita Bisa Tahu Dari Intensitas Gerakannya Jelang Jelang Ganti Candle Intensitas Gerakan Yang Kuat Tebal Dan Ya Makin Makin Kuat Makin Membesar Volumenya Kemudian Penolakan Kecil Di Bawah Maka Ini Bisa Menjadi Indikasi Ya Bisa Menjadi Indikasi Bahwa Seller Betul Betul Punya Power Yang Luar Biasa Sampai Dimana Kira-kira Nanti Ya Dia akan Mencoba Untuk Mendekati Area Support Disini Akan Mencoba Mendekati Area Support Disana Kemudian Kalau Breakout Bagaimana Ya Kalau Breakout Berarti Ada Area Yang Di Bawahnya Lagi Karena Ini Area Sudah Kuat Kemungkinan Besar Kalaupun Sampai Disini Akan Mantul Lagi Nanti Ya Kalaupun Dia Kuat Misalkan Sangat Kuat Maka Yang Menjadi Level Berikutnya Disini Tapi Kecil Sekali Kemungkinan Untuk Sampai Disini Bukan Berarti Tidak Mungkin Ada Kemungkinan Tetapi Kecil Dari Mana Kita Bisa Meyakinkan Tentu Dari Ring Harianya Nanti Perhatikan Yang Lusa Kemudian Kemarin Kita Lihat Kita Ukur Saja Dulu Yang Kemarin Segini Karena Yang Paling Penting Yang Paling Mendominasi Yang Terdekat Dari Running Kemarin Terdekat Maka Kira Kira Sekinilah Nah Sekini Berarti Berdekatan Dengan Garis Yang Kita Sampaikan Mendekati Garis Yang Kita Sampaikan Disini Kira Kira Semaksimal Di area Disini Nanti Ya Disini Kemudian Kalau Misalkan Breakout Begini Apa Kita Bisa Masuk Sell Boleh Pokoknya Tidak Berdekatan Dengan Support Dia Sudah Breakout Support Tetapi Belum Breakout Yang Berikutnya Dan Masih Ada Space Disana Minimal Sejauh Dari Sejauh Target Kita Sejauh Target Kita Coba Perhatikan Nanti Mendekati Area Support Ini Ketika Mendekati Area Support Ini Akan Banyak Benturan Disana Akan Banyak Pantulan Pantulan Disana Kurang 3 Menit Perhatikan Dia Tekanan Luar Biasa Kuat Tetapi Ketika Mendekati Area Area Penting Ini Area Kuncinya Area Support Yang Terdekat Ini Banyak Penolakan Disana Bahkan Belum Menyentuh Pun Dia Banyak Masih Ditolak Lagi Sangat Kecil Kemungkinan Kalau Kondisi Sudah Kuat Begini Dia Berubah Berubah Menjadi Warna Hijau Sangat Kecil Kemungkinan Maka Mindset Kita Jangan Jangan Mengambil Posisi Baik Jangan Melawan Arus Lebih Baik Kita Mengikuti Arah Arah Angin Arah Trend Kalau Kita Mau Ambil Posisi Sell Ketika Tadi Koreksi Naik Kita Bisa Ambil Posisi Sell Dengan Target Yang Kita Ukur Minimal Satu Jarum Satu Ekor Sehingga Lebih aman Jangan Terlalu Muluk Muluk Di bawah Dulu Yang Dicetak Pertama Tadi Di sini Terakhirnya Seller Sampai Di situ Meskipun Nanti Ditolak Ke atas Dia Berusaha Untuk Kembali Ke Titik Yang Pernah Dilewati Sehingga Kalau Ditutup Dengan Kondisi Seperti Ini Masih Belum Breakout Di area Support Yang Lebih Kuat Lagi Yang Ini Adalah Support Yang Terdekat Yang Belum Di Breakout Dan Penolakan Ke Atas Support Satu Menit Sangat Kecil Kemungkinan Untuk Breakout Di bawah Maka Posisinya Akan Berada Di Atas Support Maka Karena Itu Belajar Banyak Dengan Running Belajar Banyak Dengan Intensitas Yang Muncul Di sana Kondisi Pasar Besar Begini Kita Bisa Dengan Mudah Melihat Intensitas Perhatikan Penolak Luar Biasa Ini Kurang Satu Menit Tidak Mungkin Tiba Tiba Nanti Tebal Dan Breakout Begini Sangat Kecil Sekali Yang Ada Kemungkinan Ada Penolakan Banyak Sehingga Bayar Muncul Seller Dominant Bayar Tetap Muncul Seller Dominant Masih Berpotensi Lagi Nanti Dikembalikan Ke Atas Lagi Sampai Dimana Kira-kira Kalau Dia Naik Ke Atas Karena Ini Belum Breakout Dia Tidak Bisa Breakout Di Sini Hanya Breakout Ada Bayar Yang Menolak Artinya Muncul Perlawanan Dan Perlawanan Dari Bayar Itu Lumayan Kuat Lumayan Besar Hampir Sama Kekuatannya Dengan Seller Maka Ini Tetap Kita Pertimbangkan Apalagi Tidak Breakout Silahkan Dibuktikan Nanti Pasti Ada Kekuatan Bayar Yang Mendorong Meskipun Awalnya Akan Koreksi Ke Bawah Atau Turun Dulu Tapi Bayar Akan Mendorong Jauh Lebih Kuat Ya Karena Dari Posisi Awal Tolakannya Banyak Kemudian Berada Di area Support Juga Tidak Bisa Breakout Meskipun Saat Ini Bayar Tidak Punya Kekuatan Yang Banyak Hanya Dorongan Karena Yang Hijau Ini Sudah Dimakan Habis Oleh Seller Artinya Seller Pemegang Kendali Disitu Kita Hubungkan Dengan Yang Hijau Ini Hijau Disini Merah Disini Kekuatan Hampir Imbang Tetap Hampir Imbang Dua-duanya Ini 75% Artinya Lebih dari Separuh Tapi Kekuatannya Penolakan Bayar Luar Biasa Maka Maka Saya Masih Masih Yakin Naik Turunnya Akan Hampir Sama Nanti Silahkan Dibuktikan Kalaupun Naik Harus Diuji Lagi Di Atas Disitu Ada Level Kunci Level Pentingnya Disini Kalau Dia Kuat Ke Atas Breakout Disana Baru Bayar Akan Lebih Jauh Lebih Kuat Lagi Selagi Belum Selagi Belum Melewati Disitu Kalau Cuma Setengah Atau Di Ujungnya Nanti Akan Kembali Lagi Ke Bawah Lagi Dan Seterusnya Karena Terkunci Di Antara Tadi Di Antara Dua Ini Terkunci Di Antara Ini Sama Yang Ini Sama Ini Oke Teman-teman Mungkin Bisa Nanti Dipraktekan Lagi Besok Kita Bahas Yang Lebih Detail Lagi Karena Ini Baru Pertemuan Pertama Bagi Yang Baru Jangan Buru Ikuti Saja Set Ikuti Saja Alurnya Nanti Suatu Saat Pasti Ketemu Terima Kasih Semuanya Sudah Mengikuti Dengan Baik Bagi Yang Kurang Faham Nanti Bisa Dikonsultasikan Bisa Didiskusikan Ketika Kelas-kelas Berikutnya Karena Kita Juga Selalu Mengadakan Kelas Meskipun Ada Break Kemudian Tetap Kita Adakan Diskusi Berikutnya Terima Kasih Selamat Malam Dan Assalamualaikum Warah Wb